Ehm, ehm, ehm Oke men, kali ini saya akan renovasi kamar mandi saya Yang sangat kumal ini menjadi kamar mandi yang sangat sederhana Namun nyaman sekali untuk dipakai mandi Untuk renovasi seperti ini saya menghabiskan dana sekitar 1 jutaan rupiah Dan renovasi ini sebenarnya sudah saya rencanakan sejak lama Namun harus saya lakukan segera karena tagihan PDAF memengkak 2 kali lipat setiap bulannya Dan semua itu disebabkan oleh kebocoran pipa di bawah lantai kamar mandi rumah saya Tidak pikir panjang, semua saya hancurkan dengan sedikit emosi Setelah semua hancur, ternyata dukaan saya benar Di bawah kloset terdapat lubang yang sangat besar Hal ini sangat mengerikan dan tentunya sedikit menjijikan Lubang tersebut muncul karena tanah di sekitarnya terkikis oleh bocornya air PDAF Oke, dengan senang hati dan pikiran yang cemerlang Akhirnya, instalasi perpipaan saya install ulang Hasilnya seperti ini terlihat sangat rapi dan saya yakin tidak akan bocor kembali Setelah selesai, saya uru kembali dan saya timpa menggunakan pasir Siram bagian atasnya agar lebih padat dan terisi Oke lanjut ke pemasangan lantai keramik Saya menggunakan merek Asia Tile, model batu alam dengan permukaan yang sangat kasar Dan ubin jenis seperti ini sangat cocok sekali kita letakkan di lantai bawah kamar mandi Oke, pemasangan lantai sudah selesai dan hasilnya seperti ini Dan ini adalah lubang untuk tinja, lalu untuk bagian keramik dinding tidak akan saya ganti Melainkan akan saya cat menggunakan cat waterproofing dan mereknya AM untuk warnanya abu-abu muda Kalian juga bisa menggunakan cat merek lain yang khusus untuk keramik Mungkin itu lebih bagus dan pastinya benar-benar untuk keramik Oke, sebelum pengecatan alaga baginya kita bersihkan terlebih dahulu sebersih-bersihnya dan tidak ada air sedikit pun Lalu kita tuang catnya dan kita kasih air sedikit Untuk kuasnya saya menggunakan kuas biasa Lalu untuk lapis pertama kita cat secara horizontal Setelah itu kita diamkan beberapa jam Lalu setelah kering kita cat ulang lagi secara vertikal Agar hasilnya bagus dan warnanya padat Untuk tembok atas saya menggunakan warna putih super Sedangkan untuk lisnya saya menggunakan cat warna gul Oke lanjut, pasang konektor kloset dan ini terbuat dari karet Tinggal kita masukkan saja seperti ini Lalu di bagian sampingnya kita bor untuk tempat sekrup Tidak lupa visernya kita pasang dan kloset pun kita letakkan Setelah itu tinggal kita sekrup kanan dan kiri Lalu kita berikan semen putih untuk merekatkan bagian bawah Lanjut kita pasang selang fleksibel untuk pengisian tanki kloset Lalu tidak lupa juga kita pasang dudukan jet shower Atau semprotan untuk cebok Lanjut kita pasang juga kran untuk pengisian bak mandi Setelah semua selesai tidak lupa juga kita pasang dudukan untuk head shower Jadi shower ini bukan untuk cebok ya men Oke lanjut kita pasang lagi rak sabun untuk kamar mandi Tidak lupa juga kita berikan kaca untuk selfie Dan tahap yang terakhir kita letakkan bak mandi estetik Bak mandi estetik ini saya beli di toko online bangunan harganya 300 ribu rupiah Oke men semua sudah selesai dan budget 1 juta rupiah ini adalah dana untuk membeli semua material Termasuk aksesoris yang ada di dalamnya Dan belum termasuk ongkos tukang Kebetulan juga saya tidak ada ongkos tukang sedikit pun karena semua saya kerjakan sendiri Jadi saya berperan menjadi tukang Istri saya menjadi arsiteknya sekaligus helper saya Oke men sekian dulu bye bye